Sekali lagi, Tri Risma hari ini, Wali Kota Surabaya melakukan aksi sujud dan memohon permintaan maaf. Kali ini aksi sujudnya dilakukan di hadapan para dokter. Risma diketahui telah beberapa kali melakukan aksi sujud sebelumnya, diantaranya di hadapan komunitas pengusaha dan takmir masjid. Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini melakukan aksi yang mengejutkan publik saat dirinya tiba-tiba bersujud dan menangis meminta maaf di hadapan para dokter. Peristiwa ini terjadi saat Risma menggelar pertemuan dengan Ikatan Dokter Indonesia dan para Direktur Rumah Sakit di halaman Balai Kota Surabaya. Di tengah acara, Risma mendadak bersujud di hadapan salah seorang dokter sambil meraih kakinya. Ia juga berulang kali menyatakan permohonan maaf dengan suara parau sambil memegang kaki seorang dokter ahli paru senior dari RSUD Dokter Sutomo bernama Dokter Sudarsono. Sebelumnya, sang dokter menceritakan rumah sakit kelebihan kapasitas pasien karena memeludaknya kasus COVID-19. Sejumlah tamu undangan pun berupaya membuat sang wali kota kembali berdiri di tengah acara yang sebenarnya digelar untuk mencari solusi penanganan pasien corona ini. Terima kasih.